Hai kasih karunia dan damai dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian amin Shalom Bapak Yusra saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus salam jumpa kembali ya tetap setia dengan firman Tuhan mari kita mendengarkan firman Tuhan renungan buat kita satu hari ini yaitu tertulis dalam amsal poda sepuluh lima ayat 27 dapautan las niroha bawah merhiti syirapara lusun dipamangannya jalah hata sisa dokpe didiki alaih etanah masyading gantuk seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya demikian firman Tuhan salam sehat tetap semangat amang inang kawan-kawan remadiana posulung dimanapun berada firman Tuhan untuk kita hari ini mengajarkan kita yang pertama menjawab dengan benar yang kedua ya berbicara pada waktunya yang ketiga jangan asbun dalam berbicara ya bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus apa jadinya jikalau semua dalam satu kumpulan itu berbicara ngomong berbicara dan berbicara apa jadinya kita sudah pasti tahu ya contoh sederhananya coba kita tengok itu dalam pesta kita orang bata ya malam namun kita sekarang tidak bisa mencari mereka lagi di sana memang tidak banyak di sana, memang tidak akan anda kita akan mencari karena kita makan, kita harus mencari-mahamyik saja, kita harus mencari kalian karena itu bapak ibu saudara saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Yang pertama, dalam pekerjaanmu hari ini, kuasailah jika suatu saat kau ditanya, maka jawab dengan benar. Jika bosmu menanyakan perihal pekerjaanmu, jika engkau menguasainya, memahaminya, jawablah dengan benar. Jika atasanmu menanyakan sesuatu hal kepadamu, dan meminta saran darimu, berbicara lah pada waktunya. Berbicara lah pada waktu ini. Jangan potong-memotong pembicaraan, itu enggak sopan. Karena itu berbicara lah pada waktunya. Jangan asbun, jangan asal berbicara, jangan asal bunyi. Supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, dari firman ini juga, saya sebagai hamba Tuhan juga berusaha merenung, ya bergumun. Supaya saya juga jangan asal asbun dalam menyampaikan renungan setiap hari, setiap pagi kepada kita. Nanti makin banyak dosaku kan. Ya, kita diajarkan, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Supaya kita dalam kehidupan kita sehari-hari, jika ditanya jawab dengan benar. Ya, jangan bertilih-tilih, jika diminta berbicara, berbicara lah pada waktunya. Jangan makatai salim, makatai sudi, tidak enak. Ya. Dalam keluarga misalnya, Bapak Ibu Saudara Saudari, nanti jika ada yang mau dibahas, ya dibicarakan, tunggu selesai ngomong satu orang misalnya. Ya, mula makatai amat diri Jawa, kainang, jika ada yang dikasih, si hataan, si bahasan, unang terjauh-jauh, ditangi hucuk. Hei, ngil, tog. Ditangi hucuk, mula, pake ngakir-ngakir, say, say, ira namar jamit atau amat diri Jawa, kainang, tangi hucuk. Jok, son, inang akamah. Ya, mula marbeteh-weteh, ya, kainai di Jawa, akamah, ya. Atangi, hummadeh, indoh. Tangga, mahirah, musik, ya. Merdiskohidah, alaih, tetangi, oletong. Ya, kira namar musik, kita tutup, tapi gitu musik, ya. Demikian juga. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, tetap semangat dalam satu hari ini. Yuk, mari kita janjikan buku ini nomor 190. Jangan jadikan ayah sana. Masih bunuh guna kamanginang dah. Selamat menikmati. Tuhan memberkati akan mengenang God bless you non-stop